Pengrajin di Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam Asosiasi Kerajinan Tangan Sarolangun atau AKTS memperkenalkan kerajinan tangan dengan berbahan hasil hutan bukan kayu, yakni tumbuhan liar resam di Arena Pameran Bazar MTK tingkat Provinsi Jambi ke-52 di Kabupaten Sarolangun. Di Arena Pameran Bazar MTK tingkat Provinsi Jambi ke-52 di Kabupaten Sarolangun, pengrajin tumbuhan resam ini ramai dikunjungi pengunjung luar daerah. Dikatakan Muksin, Ketua Asosiasi Kerajinan Tangan Sarolangun yang juga pengrajin dari Desa Lubuk Bedorong ke Jamatan Limun Sarolangun bahwa saat ini pengrajin Sarolangun mencoba memperkenalkan produk kerajinan tangan berbahan tumbuhan resam. Tumbuhan resam ini adalah jenis tumbuhan liar yang juga dikenal resam paku andam, dalam bahasa latinnya Glacinea Daeneris, yang merupakan jenis paku besar yang sering tumbuh di tebing-tebing, hutan, dan pegunungan. Di Kabupaten Sarolangun, tumbuhan ini banyak ditemui di wilayah pelosok desa Sarolangun, terutama di Kecamatan Limun, Batang Asai, dan Cerminan Gedang. Selain mudah didapat, tumbuhan ini juga ramah lingkungan, karena tidak menimbulkan polusi dan mudah terurai sehingga banyak diminati para pengrajin. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK seperti ini merupakan salah satu prioritas pengrajin Sarolangun untuk bisa menambah pendapatan tanpa halus merusak lingkungan. Sekarang kita berada di stand asosiasi AKPS, jadi kami sendiri sebagai ketua dari asosiasi kerajinan tangan Kabupaten Sarolangun, sekarang mencoba, mencoba kepada media dan para kawan-kawan semua, bahwa kami di sini memperkenalkan produk yang jelas produk kami, produk ramah lingkungan, tidak membuat polusi dan tidak menjadi salah satu produk yang andalan bagi kami, yaitu kami berbasis pada HHBK. Apa itu namanya? Tanaman liar ini di tangan terampil para pengrajin Sarolangun, bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk kerajinan seperti piring, topi, tas, dan dompet, serta produk unggulan lainnya. Sejauh ini selama bazar dan pameran di arena MTK tingkat Provinsi Jambi ke-52 yang digelar di lapangan Gunung Kembang Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun, stand AKTS ramai pengunjung terutama saat pembukaan dan hari libur. Bagas Setiawan, Jek TV, melaporkan.